selamat menikmati sebelumnya kita awali dulu dengan bersama-sama membaca besmalah Bismillahirrohmanirrohim untuk materi kita hari ini adalah melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu perkembang pihakan tumbuhan sebelumnya usbacakan satu terjemah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi kita dan memperkembang pihakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi dan kami turunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik Al-Quran Surah Luqman ayat 10 ya hari ini kita akan belajar tentang perkembang pihakan tumbuhan secara vegetatif perbedaannya dengan generatif sudah kita bahas pada pertemuan selanjut sebelumnya dan hari ini kita akan membahas tentang cara-caranya nanti ada dua yaitu vegetatif alami ini terjadi secara alami ada delapan cara yaitu dengan spora, dengan tunas, tunas adventif, rizoma, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, dan gerakih atau setolon kemudian cara yang kedua yaitu vegetatif secara buatan ini tumbuhan dikembang pihakan oleh manusia caranya yang akan kita pelajari adalah dengan mencangkok, setek, dan merunduk kita bahas satu persatu kita mulai dari perkembang pihakan tumbuhan secara vegetatif alami yang pertama dengan sepora kita perhatikan gambar berikut sepora itu letaknya ada di bawah daun dan terdapat di dalam kotak atau kotak sepora yang disebut seporangium sepora ini ketika jatuh ke tanah maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru tidak semua tumbuhan mempunyai sepora dan bisa berkembang biak dengan sepora ada beberapa tumbuhan yaitu contohnya pada berbagai jenis tumbuhan paku lumut dan jamur tumbuhan paku contohnya suplir, kemudian paku tanduk rusa, dan paku ekor kuda itu ketiganya termasuk tumbuhan paku kemudian ini ada jamur nah itu yang berkembang biak dengan sepora selanjutnya yang kedua yaitu dengan tunas kita lihat contohnya pada pisang kita sering jumpai pada pohon pisang itu di sampingnya tumbuh tunas pohon pisang baru ketika sudah siap, sudah agak besar maka tunas itu bisa dipisahkan dari induknya untuk menjadi tumbuhan atau pohon pisang yang baru selain pohon pisang yang bisa berkembang dengan tunas yaitu ada tebu dan bambu yang ketiga yaitu tunas adventif ini tunas yang tumbuhnya bukan pada pangkal batang atau ketiak daun seperti pada tunas yang tadi tapi tunas adventif tumbuh di tepi daun di daun atau di akar contohnya pada cocor bebek, sukun, dan cemara ini kalau pada cocor bebek tunas adventifnya muncul dari lekukan tepi daun jadi ada di bagian tepi daunnya sedangkan pada cemara dan juga pada sukun tunas adventif akan muncul di akar dan itu nanti dipisahkan menjadi tumbuhan baru kemudian yang keempat yaitu rizoma atau akar tinggal rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah pada ujung rizoma terdapat tunas yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru contoh tumbuhan yang mempunyai rizoma atau akar tinggal yaitu pada jahe jahe, kunyit, lengkuas, dan sebagainya teman-temannya jahe itu itu mempunyai akar tinggal yang bisa digunakan sebagai alat perkembang biakan kemudian selain pada jahe dan kawan-kawannya ada juga pada alang-alang dan pada sansifera selanjutnya yang kelima adalah umbi akar umbi akar adalah akar yang menggembung membentuk umbi di dalam tanah dan umbi akar ini biasanya digunakan sebagai cadangan makanan contohnya pada wortel dan loba kalau pada wortel dan loba umbi akar ini terdapat banyak tunas yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru seperti ini jadi ini umbi akarnya pada wortel yang bisa kita tanam kembali begitu juga pada loba loba mirip dengan wortel tapi warnanya berbeda kemudian yang selanjutnya adalah umbi batang kalau umbi akar tadi akarnya yang mengembung sedangkan ini umbi batang batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengembung membentuk umbi dan ini juga bisa sebagai cadangan makanan nah pada permukaan batang atau umbi tersebut terdapat mata tunas yang nantinya juga dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru contohnya pada kentang kita sering jumpai ya kentang yang sudah muncul tunasnya kemudian pada ubi jalar ini ada ubi ungu ubi kuning dan juga ubi madu gitu ya kemudian pada gembili kemudian yang ketujuh yaitu umbi yang ketiga umbi lapis berbeda dengan umbi akar dan batang kalau umbi lapis ini yang mengembung adalah tumbukan daun ya membentuk umbi di dalam tanah nah pada bagian tengah umbi yang berlapis-lapis akan tumbuh tunas dan pada bagian bawahnya akan muncul akar serabut ini contohnya pada bawang merah bawang putih bawang bombay ini bawang merah ya berlapis-lapis nanti disitu akan muncul tunasnya ini contohnya yang bawang putih dan bawang merah yang sudah bertunas itu ditanam itu sangat mudah sekali ya selain pada bawang umbi lapis juga terdapat pada bunga bakung dahlia dan juga pada bunga tulip kemudian yang terakhir yaitu geragih atau setolon geragih atau setolon adalah batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh calon tumbuhan baru jadi batangnya menyamping nanti akan dengan sendirinya tumbuh tumbuhan baru dan nanti kalau sudah siap akan dipotong dan dipisahkan menjadi tumbuhan tersendiri ini bisa kita jumpai contohnya pada stroberi kemudian pada arbei dan pada pegagan nah itu beberapa cara perkembang biakan vegetatif secara alami kita lanjutkan perkembang biakan vegetatif pada tumbuhan secara buatan ada tiga yang pertama yaitu mencangkok mencangkok mungkin kita sudah pernah melihat ya caranya yang pertama kita pilih dulu tentukan dulu cabang batang yang akan dicangkok kemudian kita bersihkan sebagian kulit batangnya sampai bersih setelah itu diberi tanah dan ditutup dengan plastik atau sabut kelapa kemudian diikat yang kuat nah ditunggu beberapa hari nanti kalau sudah muncul akar nanti kita pisahkan dari induknya dan kita tanam menjadi tumbuhan baru contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah pohon mangga rambutan dan jeruk kemudian yang kedua adalah stek stek ini lebih mudah daripada mencangkok ya ada dua yang pertama stek batang jadi batangnya langsung dipotong kemudian setelah dipotong ditanam nanti akan tumbuh akar di dalam tanah dan di atasnya akan tumbuh daun ya contohnya tumbuhan yang bisa dilakukan stek batang ada singkong ya itu seperti yang digambar kemudian ada kamboja kangkung ya dan bayam juga bisa kemudian bunga mawar dan juga pada tebu yang kedua dengan stek daun kalau stek batang yang dipotong batangnya maka kalau stek daun itu daunnya yang dipotong-potong kemudian ditanam ini bisa kita lakukan pada beberapa tumbuhan yaitu cocor bebek cocor bebek tadi bisa dengan tunas adventif dan juga bisa dengan stek daun kemudian pada bunga wijaya kusuma pada tanaman hiasri rejeki kemudian pada kaktus dan lidah buaya silahkan nanti kalian bisa mencoba kalau punya tanamannya di rumah kemudian yang ketiga yaitu dengan merunduk apa itu merunduk merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah jadi rantingnya yang akan kita pilih tadi kita belokkan ke tanah kemudian ditimbun setelah muncul akar dan siap dipisahkan nanti akan dibok dan kemudian dipisahkan menjadi tumbuhan baru nah itu contohnya merunduk bisa dilakukan pada apel kemudian pada alamanda stroberi juga bisa tadi selain dengan gerakih juga bisa dengan merunduk kemudian pada sirih dan pada melapi itu beberapa cara perkembang biakan tumbuhan secara vegetatif baik secara vegetatif alami maupun buatan dan itu semua dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena manfaat tumbuhan yang sangat banyak bagi manusia alhamdulillah itu tadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan dan kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan kita akan membahas tentang perkembang biakan pada hewan kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tetap jaga kesehatan dan jaga sholat lima waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati